Kasus penggelapan dana nasabah Citibank dengan terdakwa Inong Malindadi mulai disidangkan hari ini selasa 8 November 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melinda datang dengan diantar mobil tahanan kejari Jakarta Selatan sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dengan dikawal pengacaranya serta petugas kejaksaan. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gus Rizal, Melinda dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dengan minimal hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Pada dakwaan primer, Melinda didakwa pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jumto pasal 55 ayat 1 ke 1, jumto pasal 65 ayat 1 ke UHP. Subsider pasal 49 ayat 2 huruf B Mantan manajer senior Citibank ini juga didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang jumto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dari Jakarta Selatan, Sutiopos Kota TV melaporkan.